Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Yaakobus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Terambil dari Yakobus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tidak seorangpun yang berkuasa menjinakan lidah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Rela dibimbing, ditulis oleh Jennifer Benson Skull. Mari kita mulai kisah inspiratif. Udara dipenuhi aroma kulit dan gandum saat kami berdiri di suatu lumbung tempat teman saya, Michelle mengajari putri saya menunggang kuda. Mulut kuda poni putih milik Michelle terbuka saat Michelle menunjukkan cara memasang bagian kekang yang disebut bit di balik gigi kuda itu. Ketika menarik kekang di atas telinga si kuda, Michelle menjelaskan bahwa bit itu penting untuk membantu penunggang memperlambat dan mengarahkan kudanya ke kiri atau kanan. Bit yang dipakai kuda, seperti lidah manusia, berukuran kecil tetapi sangat penting. Keduanya memiliki pengaruh signifikan atas sesuatu yang besar dan kuat. Bit mempengaruhi kuda, sementara lidah mempengaruhi perkataan kita. Kata-kata kita dapat mengalir ke berbagai penjuru. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Namun, Alkitab sudah memperingatkan bahwa ucapan kita sangat sulit untuk dikendalikan, karena kata-kata itu timbul dari hati. Syukurlah, Roh Allah yang mendiami hati setiap orang percaya, sanggup menolong kita bertumbuh dalam kesabaran, kemurahan hati, dan pengendalian diri. Ketika kita bekerja sama dengan roh kudus, terjadi perubahan pada hati dan juga perkataan kita. Kata-kata kotor berubah menjadi puji-pujian, kebohongan digantikan dengan kejujuran, kritik berubah menjadi kata-kata yang membangun. Menjinakkan lidah bukan hanya tentang melatih diri untuk mengatakan hal-hal yang benar. Hal itu juga tentang kerelaan untuk menerima bimbingan roh kudus sehingga perkataan kita akan membawa kebaikan dan dorongan semangat yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, sikap hati apa yang ditunjukkan melalui perkataan Anda. Bagaimana kerja sama dengan roh kudus dapat mempengaruhi tutur kata Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Jakobus menantang para pembacanya tentang penggunaan dan pengaruh dari kata-kata. Ia membuat beberapa analogi dengan benda-benda kecil yang berpengaruh besar. Kekang pada mulut kuda, kemudi kapal, dan percikan api. Demikian pula, jika kita mengendalikan lidah yang ukurannya relatif kecil, kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Kitab Amsal juga banyak berbicara tentang pemakaian lidah. Dan akibatnya, dalam kitab Amsal, topik ini disebutkan lebih banyak dibandingkan topik-topik lainnya. Jagalah lidahmu, Masmur 34 ayat 14 berkata demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menjaga lidah atau perkataan adalah penting, Karena lidah atau perkataan sangat berperan dalam menentukan suasana kehidupan, berkenaan dengan itu maka pemasmur menasihatkan barang siapa mencintai hidup dan ingin menikmati hidup yang baik, maka orang harus mampu menjaga lidahnya atau perkataannya. Perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, mengungkapkan isi kepala, pikiran, serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa memiliki perkataan, Perkataan, dunia pastinya akan menjadi sunyi, tanpa keluhan, teriakan, makian, hujatan, bahkan sekedar obrolan santai di meja makan. Perkataan memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi, di mana untuk menciptakan komunikasi yang berkualitas tentunya harus mengikuti norma dan etika yang baik sehingga terjalin persahabatan, penghiburan serta kekuatan dan bukan perselisihan, permusuhan, bahkan percideraan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berbicara tentang perkataan, dalam tradisi Ibrani ada yang disebut sebagai tradisi, P.I., yang memiliki makna rohani, mulut, atau perkataan, tuntunan bagi kita terkait dengan tradisi, P.I., ini adalah kita harus lebih memperhatikan perkataan, mulut, kita, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa yang dinyatakan oleh Pemasmur ini juga diulangi oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 10, Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Intinya adalah, jagalah lidahmu, alias jagalah perkataanmu, sampai dua kali pernyataan yang sama diulang, memberikan indikasi kepada kita bahwa hal ini adalah sesuatu yang penting. Ada dua hal yang disampaikan dalam ayat ini yang harus kita jaga, yakni jaga lidah kita terhadap apa yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Pertanyaan kita adalah bagaimanakah cara menjaga perkataan kita? Ada beberapa cara menjaga perkataan kita, yakni Pertama, kita harus mampu menahan diri. Sebagian besar orang mungkin tidak mengalami kesulitan menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam kedagingan, namun mengalami kebobolan dalam hal dosa perkataan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, memang lidah tidak bertulang, artinya tidak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Dengan lancar dan mudahnya perkataan demi perkataan meluncur dari lidah kita, jika tidak berhati-hati, kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikannya. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Yaakobus tentang lidah, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Betapa luar biasanya lidah kita, hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah, menahan mulutnya dengan kekang, seperti pada kuda tunggangan yang melaluinya dapat mengendalikan kehidupannya. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil, dengan pertolongan dari roh kudus kita pasti bisa. Kedua, kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi. Ketiga, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu. Memuji-muji engkau sepanjang hari, salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan perkataan kita adalah, menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Keempat, kita harus menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Anakan aku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata, dapat didengar secara nyata, dapat direkam menjadi bentuk digital melalui gawai gadget. Namun ketika perkataan diucapkan untuk menggambarkan atau menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, maka ia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya semu dan kosong belaka jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah, tidak memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita, dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata, Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Apakah saya menghidupi apa yang saya katakan dan sebaliknya mengatakan apa yang saya hidupi? Inilah yang disebut sebagai integritas, yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Menjinakkan lidah mengapa begitu sulit? Konsep menjinakkan lidah ditemukan dalam Yakobus 3 di mana Allah menyatakan, melalui Rasul Yakobus, bahwa tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Pembahasan panjang lebar tentang lidah dalam bab ini sungguh meyakinkan dan mencerahkan. Di antara hal-hal yang diungkapkan pasal ini tentang lidah, ia adalah bagian kecil dari tubuh. Tetapi ia dapat menyombongkan diri. Itu adalah api dan dunia kejahatan yang menajiskan manusia seutuhnya. Ia dibakar oleh neraka dan itu adalah kejahatan yang tidak dapat dikendalikan dan penuh dengan racun yang mematikan. Kalau begitu, apakah mengherankan jika Allah menyatakan bahwa menjinakkan lidah itu mustahil? Ketika Adam berdosa, Allah memperhitungkan dosa itu kepada umat manusia. Jadi, percaya atau tidak, setiap manusia dilahirkan dengan hati yang jahat dan sifat dosa yang jahat. Yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing adalah kebencian, kepahitan, iri hati, dan kesombongan yang berbeda-beda, dan lidah menangkap kecenderungan-kecenderungan ini dan kecenderungan-kecenderungan merusak lainnya dan menyerang, seringkali dengan dorongan dari setan. Kita melihat hal ini setiap hari di antara orang asing, sahabat, saudara kandung, dan, yang terburuk, di antara suami dan istri, orang-orang yang, selain kasih mereka kepada Tuhan Yesus, seharusnya mempunyai kasih yang paling besar terhadap satu sama lain. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menjinakkan lidah? Jika Tuhan telah menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah, bagaimana kita dapat mulai melakukannya? Meskipun banyak orang yang berhenti merokok atau minum minuman keras karena kemauan manusia, masalah hati dan lidah tidak dapat diselesaikan dengan kemauan manusia, dibutuhkan kuasa Kristus yang telah bangkit di dalam diri kita untuk mengendalikan lidah, dan kuasa itu hanya tersedia bagi mereka yang menyerahkan hidup mereka kepadanya. Seperti banyak hal dalam hidup, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hanya ada satu yang mampu mengendalikan lidah, hanya dengan roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kita dapat berharap untuk dapat mengendalikan lidah kita. Dia menginsafkan kita ketika kita berdosa dengan bibir kita, dan keyakinan itu mendorong kita untuk bertobat dan berdoa agar lebih dipenuhi roh sehingga kita dapat menghindari dosa lebih lanjut. Ketika kita berpegang teguh padanya dan berserah diri kepadanya dalam ketaatan, dia semakin mengendalikan kita, termasuk lidah kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, ubahlah hatiku, agar perkataanku sungguh-sungguh membawa penguatan bagi orang lain dan kemuliaan bagimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton!